Sebelumnya, saat liburan di Turki, Lesti Kejora yang tengah hamil usia 6 bulan banyak melakukan kegiatan. Walaupun begitu, wanita asal Cianjur ini mengaku tidak pernah merasa lelah kepada Rezki Billar. Memang tergantung pembawaan ibu hamil ya, ada ibu hamil bawaannya mager, males kalau didik itu justru dia gak senang yang diam-diaman ujar Rezki Billar. Selama hamil ini, Lesti Kejora memang selalu terlihat aktif berkegiatan. Rezki Billar menyebut, istrinya lebih suka jalan-jalan dan mengunjungi tempat-tempat baru. Jalan, cobain tempat-tempat baru. Makan, ujar Rezki Billar. Melihat sikap Lesti yang sangat aktif ini, Rezki Billar juga menyinggung soal kepribadian calon anaknya gelap. Rezki Billar menyebut, anaknya akan terlahir sebagai orang yang pemberani. Ini insya Allah, kalau anak ini lahir, pasti akan jadi anak pemberani, ujar Rezki Billar. Alasan Rezki Billar menyebut, anaknya akan jadi anak yang pemberani karena sikap Lesti Kejora yang tak kena lelah saat hamil. Sejak hamil, Lesti sudah melewati berbagai acara untuk pernikahannya. Ia juga sempat bekerja mengisi sebuah acara pernikahan dalam kondisi hamil. Lesti Kejora juga menyukai permainan yang ekstrim ketika berlibur ke Turki. Justru, dengan adanya permainan ekstrim ini, Lesti merasa lebih tertantang untuk mencobanya. Dia sempat mencoba menaiki unta walaupun tetap didampingi Rezki Billar. Padahal, kondisinya kini tengah hamil. Selain dari itu, menyambung perkataan Rezki Billar, Lesti Kejora menyebut dirinya sempat menaiki pengunungan selama di Turki. Saat berjalan menuju pengunungan, Lesti sama sekali tidak merasakan lelah. Rezki Billar hanya merasa khawatir kondisi kehamilan Lesti yang sudah semakin membesar. Melihat kekhawatiran sang suami, Lesti Kejora engan diperlakukan sebagai orang yang lemah saat hamil. Sementara itu, Lesti Kejora juga mengatakan dirinya adalah orang yang tidak bisa berdiam diri selama hamil. Ia malah menggerutu kepada Rezki Billar soal liburan ke Turki. Terima kasih telah menonton!